Hai kembali lagi bersama channel lapor mama aura yuk kita akan membuat naga sari loyang ada pun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan di sini mama aura menggunakan 250 gram tepung beras ini mama aura gunakan tepung beras siap pakai lalu ada 100 gram tepung tapioca bahan lainnya mama aura menggunakan 150 gram gula pasir ada satu sendok teh vanila cair setengah sendok teh garam 200 ml santan murni dan bahan lain yang perlu kita persiapkan daun pisang nanti ini digunakan untuk alas loyang kemudian siapkan juga tiga lembar daun pandan dan mama aura juga menggunakan pisang kepok yang telah matang langkah pertama disini mama aura sengaja merebus pisang kepoknya terlebih dahulu biar nanti saat pengukusan naga sari loyang kita cepat matang teman-teman nah ini kita masukkan ke dalam gelas takar 200 ml santan murni kemudian kita tambahkan air sampai total seluruhnya menjadi satu liter santan cair selanjutnya kita akan memasak terlebih dahulu tepung-tepungnya masukkan tepung beras kemudian tepung tapioca gula pasir garam vanila cair kemudian kita aduk-aduk sambil memasukkan santan yang telah kita siapkan tadi kita aduk-aduk sampai merata selamat menikmati kemudian kita akan memotong-motong dari pisang yang telah kita rebus tadi dan pisangnya telah matang kita potong sesuai selera kita masing-masing seterusnya kita masak bahan yang telah kita campur tadi gunakan api kecil saja supaya tidak hangus dasar pancinya teman-teman kita masak sampai mengental selamat menikmati selanjutnya kita kasih minyak sedikit loyangnya kita ratakan kemudian kita kasih daun pisang biar harum daun pisang itu ada ya teman-teman kemudian kita masukkan sebagian bahan yang telah kita masak tadi ke atas loyang dan diratakan kemudian kita tata pisang yang telah dipotong di atas bahan yang telah kita masak tutup kembali atas pisang dengan semua sisa bahan tadi kita ratakan langkah selanjutnya kita kukus selama 30 menit dan tutup dengan plastik biar air kukusan tidak menetes langsung pada naga sari kita nah ini hasil dari naga sari teplon kita kita lepas dari cetakannya kita balikan menggunakan piring dan kita buang daun pisangnya nah cantik sekali naga sari teplon kita kita potong-potong dan sajikan nah ini kita lihat nah tidak lembek ya pas sekali untuk dinikmati oke kita tata demikian tutorial mama aura pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share bagi yang udah tongkrongin terus channel dapur mama aura jangan lupa cek cek juga resep resep mama aura sebelumnya sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati